Di sebuah taman bermain, seorang anak pria ingin mengajak seorang anak wanita bermain. Namun saat itu, anak wanita itu sedang sibuk mengupil. Hal itu membuatnya sangat jijik. Itulah mimpi buruk Pak Sungkyul yang sampai saat ini fobia terhadap kuman. Di apartemenya yang mewah, dia hanya tinggal dengan robot pembersih debu yang dia beri nama Gyeongja. Saat bangun tidur, kesehariannya selalu mencuci tangan dengan 3 wastafel, 3 canelab sekali pakai, dan hand sanitizer. Bahkan saat Sungkyul mandi, butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya dirinya berangkat kerja dan tak lupa memberikan catatan untuk pembantunya. Di sisi lain ada Oshol, yang sedang menunggu bis di halte dengan kondisi mengantuk. Seorang gadis yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Namun sampai saat ini, Oshol hanya bisa bekerja per waktu. Dan satu hal yang istimewa dari Oshol adalah jarang mandi. Pada saat perjalanan, mereka bertemu di lampu merah. Sungkyul tak sengaja melihat Oshol yang tertidur di bus. Melihat hal itu, Sungkyul merasa sangat jijik. Sedangkan Oshol tetap santai dengan musiknya. Sesampainya di kantor, Sungkyul memberikan seminar untuk perusahaannya yang bergerak di bidang jasa kebersihan. Sementara, Oshol bekerja apa saja yang ia bisa. Saat jam makan, perhatian Oshol tertuju pada dua orang gadis yang sedang menonton seminar Sungkyul. Di luar, tampak begitu heboh. Saat kedatangan tim pembersih boyband milik Sungkyul, ketampanan mereka menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan teman Oshol yang bernama Juyeon juga terpesona. Namun tidak dengan Oshol. Karena dirinya lebih menyukai Dojin. Seorang pria yang sederhana dengan senyum manisnya. Oshol juga berjanji pada dirinya. Jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, dia akan menyatakan perasaannya. Namun temannya Juyeon tidak terlalu yakin dengan penampilan Oshol yang sekarang. Di sisi lain, Sungkyul telah selesai melakukan seminarnya. Dengan didampingi sekretarisnya. Setelah itu, terlihat di sebuah kafe Sungkyul membersihkan mejanya dengan teliti. Tingkahnya itu membuat semua orang-orang memperhatikannya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang bernama Kim Hye Won. Yang merupakan pencan butanya yang sudah diatur oleh ibunya. Awalnya Sungkyul meninggalnya sangat sempurna karena kebersihan Hye Won. Namun saat itu, Sungkyul melihat kotoran tirnya Hye Won yang membuatnya terkejut. Akhirnya, Sungkyul meninggalkannya tanpa menunggu Hye Won memberikan nomor telponnya. Di rumah, Sungkyul sedang curhat pada Gium Ja tentang kencan butanya. Tak lama kemudian, ibu datang bersama sekretarisnya yang mengomelinya karena kencan butanya yang gagal lagi. Sungkyul beralasan ada kotoran telinga milik Hye Won yang begitu besar. Sementara ibunya terus mengomel, ternyata Gium Ja pergi keluar karena pintunya terbuka. Sesaat kemudian, Sungkyul menyadari Gium Ja telah menghilang. Namun, sang ibu mengira itu adalah wanita yang disemukin Sungkyul. Di sisi lain, Oseol berjalan pulang sambil mengirim SMS, ucapan selamat kepada Dojin karena mendapatkan pekerjaan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat robot pembersih debu yang ada di tumpukan sampah. Oseol yang mengira Gium Ja telah dibuang, ia pun membawanya pulang. Sungkyul masih terus mencari keberadaan Gium Ja. Dan akhirnya Sungkyul bertemu dengan Oseol. Awalnya, Sungkyul ingin bertanya tentang Gium Ja. Namun, setelah melihat penampilan Oseol, Sungkyul jadi ketakutan dan pergi begitu saja. Di sisi lain, ada dua orang pelajar sedang mojok. Dia adalah Odo, adiknya Oseol. Sesampainya di rumah, Oseol dikejutkan dengan seorang pria yang tak ia kenal di rumahnya. Dia adalah Mr. Choi, pria misterius yang berjiwa bebas dan pengangguran. Oseol mengira dia adalah pria mesum dan berusaha mengajarnya. Ayah Oseol yang lelah menaki tangga disambut dengan tingkah Oseol dan Mr. Choi. Dan akhirnya, sang ayah jadi sakit pinggang. Setelah menempel koyok pada pinggang ayah, Oseol mengeluarkan pembersih debunya dan berinisiatif akan menjualnya. Sungkyul masih mencari keberadaan Gium Ja melalui rekaman CCTV dengan sangat panik. Esok harinya, Sungkyul meminta para karyawannya untuk memasang brosur. Berharap bisa menemukan Gium Ja dengan imbalan 1 juta won. Saat Odo berangkat sekolah, ia melihat brosur tersebut dan terkejut dengan imbalannya. Oseol sedang bekerja parah waktu di sebuah kafe. Namun, ia malah duduk bersama Jooyeon dan menunggu penerimaan kerja yang ia lamar. Namun, tetap saja, Oseol ditolak kerja walaupun nilainya bagus. Karena merasa butuh uang untuk membayar kuliahnya yang bolung lunas, Oseol meminta Jooyeon untuk membeli robot pembersih debu yang ia temukan. Kemudian, ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa dirinya ada di rumah sakit. Karena insiden semalam yang menyebabkan ayahnya sakit pinggang. Maka ayah menyuruh Oseol untuk menggantikan pekerjaannya sementara waktu. Oseol sempat menolak dengan berbagai alasan. Karena pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Saat Oseol sampai di rumah, ia melihat sebuah drama Mr. Choi dengan seorang wanita. Mr. Choi yang menyadari kedatangan Oseol, ia menanyakan kondisi ayahnya. Sementara seorang wanita tadi pergi dengan tetapan sinis. Malam harinya, Oseol menggantikan pekerjaan ayahnya yang sempat ia tolak. Sun Hyuk yang gelisah masih mencari keberadaan Gyeongja. Setelah itu, Ohdol menelponnya dan memintanya bertemu. Oseol masih sibuk dengan pekerjaannya. Namun saat itu, Oseol dijahili beberapa pria yang mabuk. Saat Oseol merasa kesal, datanglah Dojin yang membuatnya bersembunyi. Ternyata, beberapa pria itu adalah temannya Dojin. Oseol berusaha menyembunyikan wajahnya dengan topeng kuda dan bergegas pergi. Namun karena barang milik Oseol tertinggal, Dojin berusaha mengembalikannya. Penampilan Oseol berhasil menarik perhatian semua orang dan mulai mengikutinya. Begitu juga dengan adiknya yang akan bertemu dengan Sun Hyuk. Ia mengikuti Oseol yang tak tahu dia adalah kakaknya. Sementara, Sun Hyuk mencari keberadaan Ohdol untuk mendapatkan Gyeongjah kembali. Pada akhirnya, Oseol berhasil bersembunyi. Namun karena panik, ia tak memperhatikan jalan dan malah menamprak mobil Sun Hyuk. Kini semua orang berkumpul dan merekam keadaan Oseol tanpa ada yang membantu. Oseol dengan cepat ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, Sun Hyuk yang mengetahui mobilnya penuh dengan sampah, merasa kesal dan mengejar Oseol. Oseol berusaha meminta maaf dan memberikan nomor teleponnya. Namun, Sun Hyuk memaksa Oseol untuk membuka topeng kudanya. Dan kini wajah Oseol terlihat di depan semua orang yang merekamnya. Sejenak, Sun Hyuk merasa bersalah karena membuka topengnya. Dengan langkah malu dan sedihnya, Oseol berjalan menembus kerumunan orang-orang yang terus merekamnya. Sementara, adiknya Odo marah kepada semua orang dan meminta menghapus videonya. Sesampainya di rumah, Sun Hyuk meminta sekretarisnya untuk membeli mobil baru. Sekretarisnya juga menanyakan, apa sebenarnya keistimewaan dari robot penyeder debunya? Sun Hyuk beralasan karena Giumja adalah robot penyeder debu edisi terpatas. Namun kenyataannya adalah, robot penyeder debu tersebut adalah peninggalan dari pengasuhnya yang bernama Kim Giumja, yang merawatnya sejak kecil. Sejenak merenungkan kenangannya, Sun Hyuk baru menyadari bahwa Oseol yang menemukan Giumja. Esok harinya di sebuah kafe, video Oseol menjadi viral. Banyak orang yang mengenal wajahnya, namun Oseol masih tetap cuek, meskipun temannya menertawainya. Setelah itu, Oseol menemui Sun Kyuk. Tentu saja, Sun Kyuk langsung menilai kecerokan Oseol. Tak hanya itu, Sun Kyuk juga menyemplot Oseol dengan disinfektan. Kembali ke topik insiden, Sun Kyuk meminta ganti rugi pada Oseol dengan harga yang sangat mahal. Oseol mencari berbagai macam alasan, namun Sun Kyuk tak peduli. Sun Kyuk juga menuduh Oseol. Dia mengira, Oseol memintanya datang ke tempat itu untuk mengembalikan Giumja dengan imbalan 1 juta won. Setelah melihat nomor telpon tersebut, Oseol menyadari bahwa itu nomor adiknya. Di rumah, Odo langsung dieksekusi oleh kakaknya. Namun saat itu, Juyeon menelponnya untuk datang ke acara pestanya Dojin. Meski sempat menolak, akhirnya Oseol datang dengan penampilan cantiknya. Saat semua sudah berkumpul, mereka menertawakan Oseol karena video viralnya. Terlihat, Oseol sangat sedih. Namun Juyeon dan Dojin mengalihkan pembicaraan dan pesta berjalan lancar. Saat Oseol di luar sendirian, Dojin datang dan memujinya. Karena mau menggantikan pekerjaan ayahnya sebagai pengangkut sampah. Mendengar pujian dari Dojin, membuat Oseol sangat bahagia. Juyeon yang mendatangi Oseol mulai khawatir dengan tingkah Oseol yang kelewat paper. Saat di rumah, Oseol berkirim pesan dengan Dojin. Oseol bertambah senang karena Dojin mengajaknya makan siang di kantornya. Esok harinya, Juyeon mengajak Oseol ke toko celana dalam. Juyeon menyarankan Oseol untuk memberikan celana dalam itu sebagai hadiah untuk Dojin. Melihat harganya yang mahal, Oseol teringat hutangnya pada Sun Kyuk. Namun karena sudah bertekad demi cintanya, Oseol tetap membelinya. Saat ini, Oseol masih menunggu kedatangan Dojin. Tak lama dari itu, Dojin datang. Namun ia meminta bantuan pada Oseol. Ternyata, Dojin meminta bantuan Oseol untuk tampil di siaran TV belanja yang saat ini dilihat Sun Kyuk. Esok harinya, Sun Kyuk menelpon Oseol untuk memintanya mengembalikan Gyeongja. Kemudian, Dojin juga menelponnya dan mengajaknya bertemu di kantornya. Sesampai di kantornya Dojin, Oseol yang tak tahu apa-apa langsung diminta untuk mengisi lagi siaran belanja online. Sun Kyuk juga ada di sana untuk melakukan siaran promosi perusahaannya. Tak sengaja, dia melihat Oseol. Terlihat Oseol sedang dimarahi karena tak mau melakukan siaran. Kemudian, Dojin datang. Namun mengetahui Dojin sudah punya pacar dan perasaannya dimanfaatkan, Oseol pergi dengan kesedihannya. Setelah melampiaskan kesedihannya, Oseol menemui Sun Kyuk untuk memberikan Gyeongja padanya. Setelah selesai melihat siaran promosi perusahaannya, Sun Kyuk bertemu dengan Dojin di dalam lift. Mendengar pembincaraan Dojin di telepon yang playboy, Sun Kyuk membeli pelajaran padanya dengan menyemprotkan disinfekta sampai Dojin pingsan. Di sebuah kedai, Oseol yang patah hati sedang curhat pada Dojin dengan ditemani Soju. Sesampainya di rumah, Oseol baru sadar bahwa saat mengembalikan Gyeongja pada Sun Kyuk, ada surat cinta untuk Dojin dan juga celana dalam miliknya. Terima kasih telah menonton!